Beredar rekaman video seorang polisi tilang pengemudi yang mengaku miliki surat-surat lengkap. Bahkan berdasarkan rekaman video itu, selain di tilang pengemudi mengaku mobil ditahan selama 2 bulan hingga kedua ban mobilnya dicopot tak tahu keberadaannya. Video viral itu diunggah akun TikTok Fanti Puren yang direpost akun Instagram Terang Media, pada Minggu, 29 Oktober 2023. Berdasarkan video yang beredar tersebut berada di pos polisi Jakarta Pusat. Dalam video yang diunggah, wanita tersebut mengaku bahwa peristiwa tersebut bermula saat dirinya ditilang karena menggunakan plat yang tidak sesuai. Dirinya pun meminta agar diberikan tilang slip biru yang mana sesuai undang-undang yang berlaku. Yang di mana wanita tersebut mengaku dirinya diharuskan membayar denda sebesar 500 ribu rupiah. Namun, oknum polisi tersebut malah menolak memberi tilang slip biru dan menyita mobil wanita tersebut. Tak hanya itu, polisi tersebut diketahui mencopot 2 ban mobil wanita itu. Polisi menghalangi saya untuk membayarkan denda slip tilang biru diambil BPK polisinya lagi dan mobil saya ditahan dan 2 ban dicopot, tulisnya. Tak menerima keadilan atas apa yang dialami wanita tersebut, dirinya pun membagikan peristiwa tersebut ke media sosial. Di sisi lain, wanita tersebut mengaku bahwa surat-surat mobilnya lengkap dan merasa bingung mengapa mobilnya bisa ditahan. Wanita tersebut pun menyatakan bahwa dirinya memang salah dan melanggar aturan lalu lintas. Namun, tidak terima dengan perlakuan oknum polisi tersebut yang menahan mobilnya. Dalam video lainnya, terlihat bahwa dirinya beberapa kali berdebat dengan seorang anggota polisi. Sontak video tersebut viral dan mendapat berbagai tanggapan dari warganet. Namun, hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari pihak yang bersangkutan maupun dari pihak kepolisian. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!